Viral video Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun, mengacungkan senjata senapan laras panjang sambil menyapaikan pesan-pesan berisi seruan. Video yang berdurasi 48 detik tersebut, viral di media sosial Twitter. Bahkan video tersebut sempat mendapat tanggapan dari YouTuber KBN Nusantara yang menyebut video tersebut sebagai provokasi dan dianggap sebagai kelompok ekstremis. Dalam video tersebut, terlihat Ujang Hamdun membacakan potongan surat Al-Anfal ayat 60. Di akhir video yang berdurasi 48 detik itu, pria tersebut mengatakan kata-kata yang dinilai propaganda, jadilah hamba yang membunuh bukan yang dibunuh. Perangi orang musyik dimanapun mereka berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Serunya, terlihat dari video tersebut juga pemuda yang memegang membidikan senapan angin berambut ikal panjang, pemuda memakai baju putih memegang senjata ke atas dan satu orang lagi memegang buku bacaan. Sementara itu, Ujang Hamdun juga dalam akun YouTuber KBN Nusantara disebutkan, tercatat sebagai calon pengurus DKM Al-Jabbar Bandung sebagai anggota Divisi Kerjasama dan Lintas Masjid. Saat ditemui Tribun Jabar.id, Minggu, 26 Maret 2023, Sekretaris MUI. Kabupaten Sukabumi Ujang Hamdun bersama tiga pemuda yang ada di dalam video tersebut, membantah ada dugaan terafiliasi dengan kelompok teroris tertentu, menurutnya, video itu dibuat untuk konsumsi pribadinya dan komunitas jemaah pengajiannya. Alhamdulillah. 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 Tidakilah hamba yang membunuh, jangan jadi hamba yang dibunuh. Takuh. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dikasih dari teman-teman seperti apa? Assalamualaikum wr. wb. Saya bersama rekan-rekan saya, ini satu Kang Anton, Kang Rozak, satu lagi David, David bahwa lama saya capaikan usaha tegas saya saya RKI dan saya bagian daripada salah satu yang kegiatan saya bagaimana membina narapidana dan sebagai usaha napiter dan baru deklarasi ikan kesetiaan kembali kepada pak negara baru beres saya belum tentu tidak ada sedikit pun saya teraktiviasi dengan aliran-aliran garis keras barang tentu kami juga tidak sedikit tidak ada sedikit punnya atau punya apapun untuk melawan NKRI atau apapun yang ditudukan sekali lagi saya mohon maaf atas video-video sebut apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat Republik Indonesia yang kedua dulu kami ingin tegaskan dalam kesempatan hari ini kami untuk sudah menjelaskan sebenarnya pihak terbaik dan berwajib baik itu polisian maupun tentara Republik Indonesia tersebut Indonesia dan teruslah melakukan silaturahmi ngobrol bersama dari sawo kami tidak tidak ada sedikit pun usul makar terhadap negara ataupun terapriiasi dengan kelompok-kelompok garis tertentu yang seperti keras kalau puncung sih pribadi artinya untuk internal internal teman-teman pengajian dan itu tidak ada sedikit pun untuk disebar luas dan disebar luas kan atau kedua dan memang isinya pun tidak bersih dalam pemahaman pendapat kami tidak ada provokasi karena kami tidak ada punya latar belakang tidak ada latar belakang dari garis keras atau apalagi melawan negara radikalis atau melawan negara makar gitu karena latar belakang kami tidak di situ semua kalau Quran yang dibacakan sama itu bukan Quran itu namanya majumu aurot bukan ikro dan itu semua sudah diserahkan punya kodi terkait dengan pernyataan akan pada saat itu membacakan surat-surat apa kan surat al-anfal ayat 60 aku rantu surat al-anfal ayat 60 yang kedua yang dipegang oleh teman-teman itu adalah buku majumu aurot sedangkan sunapan itu semuanya sudah diserahkan ke pihak kodim ya pada kodim untuk diteliti sekaligus jadi bahan pertimbangan mereka penapan angin pada saat itu akan memang akan berburu Kang pada saat itu memang rutinitas kami berburu rutinitas kami berburu jangan lupa like subscribe dan share ya